Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Taik Nisi Lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Contohnya seperti yang akan kita buat kali ini teman-teman Disini saya ada satu buah dinamo DC Ini adalah dinamo DC bekas mobil remote control teman-teman Atau dinamo bekas mobil mainan Dan disini juga ada satu buah paku rivet yang sudah saya sediakan Yang seperti ini teman-teman bisa mendapatkannya di toko otomotif Dengan harga sekitar 200 rupiah saja teman-teman Nah buat teman-teman yang kebingungan Karena tidak mempunyai kepala bor mini Nah kali ini saya akan memberikan solusinya teman-teman Teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Taik Nisi Lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Buat teman-teman yang belum mempunyai kepala bor mini Sekarang saya akan memberikan solusinya dari paku rivet yang seperti ini teman-teman Caranya sangat mudah sekali dan ini pasti anti gagal teman-teman Dan yang pasti juga kuat Nah ini caranya untuk asnya kita akan lepas Kita akan ambil bagian selongsongnya saja Kita lepas nah seperti ini Jadi kita tidak membutuhkan asnya lagi atau pakunya Yang kita butuhkan hanya selongsongnya saja teman-teman Nah seperti ini Sekarang kita akan coba masukkan di dinamo ini apakah bisa masuk Supaya lebih jelas saya akan ukur dulu menggunakan sigmat atau kaliper yang seperti ini teman-teman Nah ini untuk pakunya diameternya sekitar 1,7 mm Sedangkan untuk as dinamonya kita ukur Nah disini 1,7 mm juga teman-teman Nah seperti ini Berarti ini sudah sangat pas dan sangat cocok Jika kita menggunakan paku rivet dengan ukuran yang seperti ini Sekarang caranya tinggal kita masukkan saja seperti ini Nah seperti ini Supaya nanti hasilnya bisa kuat teman-teman bisa menambahkan lem Kita menggunakan lem yang seperti ini Ini lem super kuat teman-teman ya Atau super glue Biasa juga disebut dengan lem Korea kalau di tempat saya Oke ini kita berikan lem sedikit saja Setelah itu tinggal kita masukkan seperti ini Nah kita pukul-pukul sedikit Nah ini sudah cukup Sekarang tinggal kita pasangkan mata bornya teman-teman Untuk mata bornya disini saya menggunakan mata bor yang seperti ini Untuk lebih jelasnya kita akan ukur sekarang Diameternya ada berapa Nah disini sekitar 1,7 mm juga teman-teman 1,7 mm ya Ini sudah pas teman-teman Ini tidak perlu kita modifikasi lagi Langsung saja kita tancap seperti ini Supaya lebih kuat bisa juga kita tambahkan lem Kita beri lem sedikit saja seperti ini Nah setelah itu baru kita tancapkan mata bornya Oke Nah ini sudah masuk Sekarang kita akan berikan lem lagi di bagian depannya Supaya menjadi lebih kuat lagi Nah ini sudah cukup Iya cukup sederhana sekali teman-teman Hanya menggunakan paku rifat saja Seperti ini teman-teman Sudah bisa membuat kepala bor mini yang paling sederhana Seperti ini teman-teman Hanya dengan bermodalkan 1 buah paku rifat Yang harganya sekitar 200 rupiah Teman-teman sudah bisa membuat kepala bor mini yang seperti ini teman-teman Ini adalah cara yang sangat sederhana sekali Dan yang pasti ini sangat kuat Oke sekarang kita akan uji coba kepala bor mini yang kita buat ini Di sini saya sudah menyiapkan 1 buah stop kontak Dan 1 buah batok charger yang seperti ini teman-teman Ini untuk batok chargernya sudah saya alir arus listrik Dan sekarang kita akan colokkan batok chargernya Nah kita akan langsung uji coba sekarang Kita pasang sumber dayanya Atau power supplynya dari batok chargernya Nah seperti ini Inilah hasilnya dan ini sudah lumayan presisi Tidak oleng atau tidak goyang-goyang ya teman-teman Ini sudah sangat bagus sekali Dan pastinya ini bisa berfungsi dengan baik Supaya lebih jelas kita akan uji coba untuk mengebor 1 buah plastik VPC ya teman-teman Kita akan coba untuk mengebor plastik VPC Kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ini tembus ya teman-teman Berarti kepala bor mini yang kita buat sudah berhasil teman-teman Ini adalah cara yang sangat sederhana sekali Dan yang pasti ini sangat-sangat kuat teman-teman Dan ini hasilnya mantap Di antara teman-teman semua pasti banyak yang bertanya-tanya Cara melepas mata bornya Untuk melepas mata bornya ini sangat-sangat mudah sekali teman-teman Teman-teman tinggal siapkan 1 buah korek gas yang seperti ini Dan kita bakar bagian mata bornya sampai benar-benar panas Setelah itu baru kita cabut Nah sekarang kita akan panaskan dulu sampai mata bornya panas Kita tunggu sampai benar-benar panas Dan lemnya mulai meleleh teman-teman Nah ini sudah terlepas Sangat mudah sekali cara melepasnya ya teman-teman Itulah tadi trik cara membuat kepala bor mini Dan cara melepas mata bor yang di lem Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax